Hai semua apa kabar semoga kalian baik-baik saja ya ini dari kelompok 5 kelas 9e akan mempersembahkan sebuah podcast sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu perkenalkan aku gangga tutar seserah tenta kelas 9e nomor absen 12 ku Irana karintu pamahu kelas 9e nomor absen 13 Hai nama saya kelaman berarti babalaku saweran maja dari kelas 9e absen 15 aku laurencia jirina sutanto dari kelas 9e nomor absen 17 kami akan mempersembahkan sebuah podcast yang berjudul alam kita untuk kita yang bertemakan semesta untuk kita pelajaran yang ada di video podcast kali ini adalah agama PPKN dan bahasa Indonesia belum menyaksikan lebih lanjut video podcast dari kelompok kami jangan lupa untuk klik like subscribe dan share ya selamat menyaksikan video podcast dari kelompok kami Hai semua hari ini kita mau menjelaskan tentang apa sih pentingnya alam bagi pekerjaan iklim di bumi telah berubah sepanjang sejarah dalam beberapa dekade terakhir para yang mohon menyimpulkan bahwa planet hijau ini sedang mengalami pemanasan global rongan global untuk mengurangi tingkat karbon di atmosfer menghasilkan berbagai upaya untuk mencari penghasil energi yang ramah lingkungan untuk mengatasi kecenderungan kerusakan lingkungan penemukannya menghasilkan kebutuhan akan bidang kealian baru ini adalah pekerjaan yang terkait dengan alamat dan lingkungan insinyur atau teknisi bidang lingkungan keadaan lingkungan yang menentukan bahwa ini adalah salah satu dari sepuluh sahabat dan pekerjaan yang banyak dicari oleh perusahaan yang dikasihkan selama 12 bulan terakhir dalam katanya di sektor lingkungan keterampilan yang berbeda yang mungkin melibatkan pekerjaan termasuk manajemen cuaca manajemen limbah berbayar dan bahkan manajemen lalu lintas ini adalah teknisi bidang lingkungan pekerjaan untuk meningkatkan kualitas jauh ulang membahas kesehatan masyarakat serta kontrol polisi air udara yang kedua dan isi turbin angin turbin angin makin banyak bermunculan di seluruh dunia saat ini bahkan dilepas pantai banyak perusahaan-perusahaan listrik perusahaan untuk memanfaatkan energi terbarukan industri angin menambahkan lebih dari 52 kW tenaga angin pada tahun 2017 menurut laporan terbaru dari global wind energy ketika ilmuwan lingkungan akan lingkungan membentuk kebijakan publik dan salah satu peran kunci di lepungan adalah ilmuwan lingkungan secara jen yang berhubungan dengan pekerjaan ini di Inggris telah tumbuh 157 persen dalam 3 tahun pun terakhir ilmuwan lingkungan mungkin diharapkan untuk menghitung dan mempertimbangkan dampak lingkungan dan mengembangkan sistem manajemen untuk menghadapinya keempat pekerjaan dahulu ulang manajemen manajemen direktor Inggris Bill Richard mengandalkan kepada CNVC bahwa kebutuhan untuk pekerjaan dahulu ulang di Inggris telah meningkat 3 kali lipat dalam 3 tahun terakhir karena memisahkan sampah dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari pekerjaan ini tidak dibayar dengan baik instalasi surya photovoltaik panel PV surya mengkonversi sinar matahari menjadi listrik dan menginstal PV menempatkan sistem ini di tempat bergantung pada undang-undang di setiap negara installer juga dapat memasang panel surya ini ke jaringan listrik menurut BLS memperkerjakan installer PV surya proyeksikan 20% dari 2000 selain pentingnya alam bagi pekerjaan kita juga harus tahu beberapa prinsip etika lingkungan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk menjaga lingkungan sekitar agar tetap bersih prinsip-prinsip etika lingkungan yang perlu kita ketahui yaitu pertama sikap hormat terhadap alam hormat terhadap alam merupakan suatu prinsip dasar bagi manusia sebagai bagian dari alam contohnya tidak menebang pohon sembarangan dan membuang sampah sembarangan kedua prinsip tanggung jawab tanggung jawab ini bukan saja bersifat individu melainkan juga kolektif yang menuntut manusia untuk mengambil prakarsa usaha kebijakan dan tindakan bersama secara nyata untuk menjaga alam ketiga prinsip solidaritas yaitu prinsip yang membangkitkan rasa solidar perasaan sepenanggungan dengan alam dan dengan makhluk hidup lainnya sehingga mendorong manusia untuk menyelamatkan lingkungan keempat prinsip kasih sayang dan kepedulian prinsip satu arah menuju yang lain tanpa mengharapkan balasan tidak didasarkan kepada kepentingan pribadi tapi semata-mata untuk alam kelima prinsip no harm yaitu tidak merugikan atau merusak karena manusia memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab kepada alam paling tidak manusia tidak akan mau merugikan alam secara tidak perlu keenam prinsip keadilan prinsip ini berbicara terhadap akses yang sama bagi semua kelompok dan anggota masyarakat dalam ikut menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian alam dan dalam ikut menikmati manfaat sumber daya alam secara lestari nah tersebut adalah prinsip-prinsip etika lingkungan sebaiknya kita perlu menjaga alam lingkungan kita agar kita dapat menikmati manfaat sumber daya alam sumber daya alam memiliki manfaat-manfaat bagi manusia yaitu sebagai sumber makanan dan obat obatan sebagai bahan sandang dan sebagai bahan bangunan oleh karena itu pada umumnya manusia bergantung pada keadaan lingkungan sekitar terima kasih sudah menonton video podcast kelompok kami jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya